Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan pembentukan badan ad-hoc penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemunggutan Suara atau PPS. Ketua Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Persadaan Ketua Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Persadaan Harahap mengatakan perekrutan jajaran ad-hoc tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa mulai dari 20 November hingga 16 Desember 2022 dan 18 Desember 2022 dan untuk PPS hingga 16 Januari 2023. secara persanjutan artinya PPKD akan melakukan di kolom tahun 2022 bahwa PPKD akan melakukan Kita akan mulai tahun 2021 sampai tanggal 16 September Tahun 2022 sampai dengan pembentukan jajaran kita yang kita percamakan atau yang kita kenal dengan jajaran Kemudian kerjaan ini kami lakukan 2 hari lagi Prosesnya selama 27 hari, minggu lain tadi ada yang kita tambahkan di depan itu tanggal 20 November Bapak-Ibu saya terkait dengan kegiatan ini tentunya setelah kegiatan TKT U8 Terkait dengan pembentukan balai ekopisahan Teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota Sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembentukan TKT U8 Bapak-Ibu saya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya Menteri tanggung jawab jajaran kami di tingkat KPU Kabupaten Kota Nah, posisi kami di tingkat KPU Kabupaten Kota Terima kasih telah menonton! Terima kasih.